maunya partisipasi ternyata dapat merah Oh mantap Halo jumpa lagi di channel saya kompakta news video kali ini saya mau mereview atau memperlihatkan hasil dari teman-teman kompakta dapat apa Oke udah lama langsung aja mungkin ini acak ya enggak semua ya karena pendaftaran bisa gabung tapi setelah penataan pencurian ternyata acak ditempatkan sesuai ukuran Oke kita ke Pratama dulu ada empat perwakilan dari kompakta kita review Oke let's go yang pertama ini adalah punya saya ini salah nama ini punya saya yaitu hamplas hamplas ini dekat hijau baik nittas Pratama ini ambas saya kelemahnya yaitu ternyata nah perampingannya kurang banyak kurang rapat dan kemarin ada saran juga kalau ini terlalu kepanjangan terlalu berat pasti pamlok karangawen ini dapat base 10 di kelas selanjutnya oke pohon berikutnya ini punya Pak Rosmisar ID-nya serut keren dulu pernah dikendal juga disini kelas pelatama dapat hijau keren 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 dan berikutnya adalah anting putri punyanya Pak santoso ini juga dapat hijau ini katanya sih juga peran tingan terus masih ada luka ini punya Pakkie tersebut dapat kelas pertama dapat hijau juga jenis sisir ini punya Pak Santoso jenisnya raf di basic resei merah baik sekali dianggota kompakta juga sebelahnya yaitu punya pak jasmani berasih merah juga hamlas ketua kompakta ini ini punya sobat kompakta juga tidak kurangnya Pak Eko Pak Eko gimana puas Pak tidak Alhamdulillah Pak sangat puas sesuai prediksi atau jauh dari partisi jauh sama lah dapatnya merah yang penting berpartisipasi Pak oh ya emang sahabat Semarang cuma itu kebanyakan partisipasi tapi ternyata dapat apresiasi dapat apresiasi yang sangat memuaskan oh siap-siap dong krak harga jual juga ini Oke ini juga pemaka Eko beronjangan raf dapat merah juga terus ini punya lo nya Pak Santoso apresiasi merah pas di kelas prospek di kelas prospek terus ini temen lo maka juga adalah Pak Narto bayan ada si merah juga di kelas prospek terus ini punya saya yaitu loa loa apresiasi merah baik sekali seperti ini penambakannya jadi di kelas prospek jika apa ya bisa dibilang salah kelas atau penempatan salah kelas kalau di kelas prospek tuh yang punya hak untuk bestan itu hanya yang dinilai gerak pohon jadi kalau salah kelas kayak nanggung katakanlah punya saya ini nanggung udah ada ranting udah ganu tapi ada yang di lost mau diikutkan Pratama kok ya belum siap mau diikutkan basic kok ya nanggung juga jadi kalau kita taruh apa itu ditaruh di kelas paksakan di kelas prospek ya maksimal dapatnya jemaah merah karena bestan itu atau best insonya itu haknya yang emang sesuai kelasnya jadi kita paksakan disini pun maksimal merah kemungkinan banyak temen-temen yang berharap oh ini nanti tak taruh prospek agar bisa dapat bensin so ternyata enggak juga jadi disini emang pohon-pohon yang sesuai kelas yang berhak mendapatkan bestan kayak banyak juga ini yang bagus-bagus ditaruh di prospek ternyata dia jemaah maksimal merah seperti itu nanti saya lihatkan contohnya nah ini deket ini seperti seperti ini ini temen kompakta juga ini punyanya indigo dapat nilai bestan di kelas prospek balik duduk kameranya ini dapat bestan di kelas prospek nah ini emang masih bahan ya masih prospek yang dinilai emang murni gerak dasar nah dia masih punya hak untuk prospek tapi kalau udah perantingannya rapet bentuknya udah harusnya masuk kelas di atasnya itu dia mentok di prospek itu hanya bendera merah karena emang yang disepakati seperti itu jadi kalau maksakan salah kelas atau dibawah dan tetep di prospek ternyata pohonnya mampu untuk di pratama ya nilainya maksimal merah bestan di peruntukan untuk yang emang di kelasnya ini punya indigo best in ten and best in so kelas prospek ini sahabat kompakta juga ini pak sahid dapat apresiasi merah di kelas prospek ya gimana pak sahid alhamdulillah gimana kuas pandai atau gimana ini maunya partisipasi ternyata dapat merah oh mantap ini salah satu sobat kompakta juga apresiasi merah di luar prediksi atau udah prediksi ini ya di luar prediksi mungkin dapatnya hijau atau apa mungkin karena melihat saingannya itu kan bagus-bagus ya oh iya itu melihat pohon sendiri itu nampak teper teper itu nah itu mantap lah dapat teper selamat-selamat selamat pak sahid ini punya melvin apresiasi merah juga temen kompakta juga Heidi serut seperti ini ekspresi ini facar gazebu apresiasi hijau kelas prospek ini temen kompakta juga Agung Sisir apresiasi hijau kelas prospek ini punya pak marsuti marsuti apresiasi merah di kelas prospek ini pernah best 10 juga di kendal kelas lanjut eh kelas prospek pernah disini dapat merah karena kompetitornya mantap-mantap jenis kompakta ini punyanya aris petko tidak dapat apresiasi karena masih muda karakter bawahnya tidak kelihatan ini juga akan bawa kalau belum dapat apresiasi 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 belum juga ini luahnya pak jasmani 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 nah seperti ini juga punya pak jasmani ini dimasukkan ke prospek tapi kemungkinan jurinya ini menilainya sudah masuk kriteria pratama jadi gelera yang bisa dapat adalah merah tidak punya kekuatan untuk ke best 10 karena dianggap ini maksudnya kelas pratama nah ini Merton punnya pak marsiti juga apresiasi apresiasi merah ini juga pernah dapat best 10 di kelas lokal masuk pamlah semarang dapatnya merah apresiasi mantap ini juga hariawan kawista on the rock dapat apresiasi juk di kelas prospek ini punyanya pak sotigin teman kompaka juga hoki anti apresiasi hijau kelas prospek sebenarnya ada banyak ya teman-teman cuma saya gak hafal pokoknya teman-teman itu pokoknya teman-teman itu saya gak hafal jadi jadi yang saya temuin aja tadi ya udah lumayan lah udah beberapa oke situ dulu blog saya mungkin belum mewakili semua pohon-pohon teman-teman komakta tapi sebagian besar udah terlihat bahwa partisipasi kita banyak mendapatkan hasil ada beberapa yang belum dapat apresiasi apresiasi gak apa-apa tahun depan kita jumpa lagi di Goyang Semarang dengan tema yang berbeda bye bye